Hai mati yang sudah saya jelaskan ya eh lihat di halaman 62 ya tadi sudah saya jelaskan di halaman 62 bagian wireless atau LAN ya wireless atau LAN itu adalah jaringan internet tanpa kabel atau kabel ya nah dimana ya wireless dan LAN merupakan jaringan pembukaan yang mengumpulkan perangkat dalam area terbatas ya berarti apa ruang lingkungnya hanya di dalam ruangan begini saja tidak bisa keluar ya tentu menyediakan Wifi kamu dapat mengakses sumber daya di internet dengan menghubungkan perangkat ke sini seperti access atau access point you know access point oke kita lihat gambaran disini pengecah dari pada internet ya ya dari internet ya ini jaringan internet jaringan internet ini dia dipecah ke router router itu ya itu router alat untuk memecah suatu jaringan internet router kemudian kembali kemudian lagi ke wireless ya dari wireless ini dia dipecah lagi ke laptop ke PC ya pakai komputer kemudian ke iPhone atau ponsel ya ponsel yang kalian gunakan nah inilah pengecah jaringan atau wireless LAN oke kita lanjutkan saat perangkat mencari jaringan yang tersedia seperti pada hati setelah ada kemungkinan ada kemungkinan muncul banyak jaringan atau tidak ada jaringan nah saya yakin ya kalian semua sudah tahu ya bagaimana cara memecah jaringan dari jaringan data seluler kalian dipecah menjadi hotspot dan dibagian dibagikan ke teman terdekat kalian oke selanjutnya tethering 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 ya kamu yang mungkin sering mendengar temanmu mencangkan tethering you know tethering tethering itu ya perlu membutuhkan koneksi internet ya juga perlu membutuhkan koneksi internet tethering atau ponsel model adalah berbagi koneksi internet perangkat seluler tethering dengan perangkat komputasi yang lain seperti konser lain tablet atau laptop tethering membuat perangkat seluler kita berperang sebagai modem sehingga perangkat lain terhubung ya ke internet diantara ini kita lihat internet dari internet dipecah ke mode ke mobile network dari mobile handphone dia masuk ke handphone nah dari handphone ini kita dapat mencang dari handphone ke handphone yang lain menggunakan wifi tethering kamu mungkin sering mendengar temanmu mengucapkan tethering tethering dong saat ini memerlukan koneksi internet tethering atau own as model sebagai koneksi internet perangkat seluler dengan perangkat komputasi yang lain seperti sosial lain tablet atau laptop nah tethering ini membuat perangkat seluler kita berperangkat sebagai modem modem itu adalah yang menguasai jaringan jadi bisa dipecah ke tempat yang lain ke semua jaringan seluler asal teman kalian memiliki konser bisa mendapatkan jaringan internet oke nah perhatikan disini ada gambaran komentar jaringan di handphone dari internet ke mobile network mobile network itu internet di handphone mobile itu handphone network di jaringan internet kemudian ada tethering user tethering user itu pengguna handphone dan pengguna handphone kita bisa berbagi data atau tethering ke laptop menggunakan kabel USB atau di berada dari handphone menggunakan bluetooth ke handphone yang lain atau tethering user dari handphone menggunakan wifi ke handphone yang lain nah inilah pengecat jaringan yang dikatakan tethering tethering oke sampai disini ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan kalian kerjakan tugas di jelajah ilmu di rumah batas waktu sudah saya tutupkan oke 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 sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa